Ya Tuhan, tujuan hidupku Hanyalah untuk menyenangkan hatimu Cukup jelas tadi hambanya berbicara mengenai baptisan Baptisan ini ikrar Ya ikrar Yang kalau berbagai-bagai gereja berbagai-bagai cara Ya kita jangan menyalahkan gereja yang satu Kalau tidak seperti gereja kita Yang pasti baptisan itu ya harus memenuhi pertama Yang membaptis itu harus pernah dibaptis sesuai dengan apa yang dibaptis Yang membaptis itu harus sudah pernah dibaptis Dengan perkataan apa yang disampaikan kepada orang-orang yang dibaptis Kalau orang Batak menjalankan adat setelah menerima adat Tidak akan pernah pelaku adat melakukan adat tanpa dia sudah menerima adat Tidak usah jauh-jauh Jadi orang Batak biasanya melakukan adat identik dengan ulos Setiap orang yang bisa mengulosi orang kasih ulos bukan hadiah dihadapan raja-raja dihadapan adat Itu raja-raja semua itu Ya itu orang yang sudah pernah diulosi Orang yang sudah pernah disemai Yang kan hulus ini ke undaknya Barulah ia bisa melakukan hal yang sama Sudah tidak akan mungkin Kecuali kalau kita berbohong Jadi membaptis bukan dimonopoli Atau harus gereja Karena penyertian gereja itu luas Ya gereja itu luas Walaupun ada persekutuan Tanpa ada nama gereja Itu gereja juga kawan Saya sudah katakan Gereja yang sesungguhnya adalah di tubuh Kristus Yesus Itulah pusat gereja Dan dia sudah naik ke sorga Dan dibaptis murid-muridnya Semua muridnya itu gereja Dan murid-muridnya itu membaptis kepada semua orang Karena apa amanat Yesus Kristus dalam matius 28 tadi Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Baptislah mereka dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus Ajar nama mereka seperti apa yang kuajarkan kepadamu Untuk dilakukannya Nah itu setelah murid-muridnya di Sudah dibaptis Itulah yang kami lakukan disini Ya Saya sudah kasih disitu Ada sertifikat Atau surat keterangan Disitu tidak ada disebut gereja Bukan berarti itu bukan gereja lu Jangan salah ya Ya Kalau ada pendeta gereja katanya itu tidak sah Biarlah dia yang bertanggung jawab kepada Tuhan Karena pada umumnya banyak gereja-gereja Tidak suka lihat kami ini Ya Tidak suka Kenapa jematnya banyak Katanya lari kepada kami Domba-dombanya katanya lari Ya terang Rumput-rumputmu Sudah rumput-rumput yang layu Kami kasih rumput yang empuk Ya Di gereja Banyak perseratan-perseratan Ya Yuran tahunan Yuran bulanan Eh kami tidak ada Yuran tahunan Yuran bulanan Dan kami tidak ada Istilah jalan kolektif Persembahan kililing Sampai pertama yang ke-2, ke-3 Ya Kolektif pertama ke-2, ke-3 Saya tidak mengecek gereja loh Saya berdosa Tapi ini kenyataan Wadah-wadah seperti kami ini Wadah misionaris Wadah penginjil Tidak selalu identik dengan uang-uang-uang-uang Ingat Makanya gereja selalu berantam beribut-ribut Karena uang disitu kawan Sama kami enggak Kami yang membagi uang kepada banyak orang Terbalik kawan Kalau kau di gereja, kau yang kasih uang ke gereja Saya minta maaf sama Tuhan ya Saya enggak mengecek gereja Karena saya juga gereja Wadah saya itu evangelisasi Hukumeni Indonesia Itu juga gereja Tapi gereja dalam arti sempit Itulah seperti gereja Kristian Indonesia GKPI HKBP Ini dan ini Seperti itu Yang ada simbol disitu kata gereja Ada banyak persekutuan sekarang Yang tidak pakai kata gereja Sekarang sudah pakai gereja Karena apa Ya orang Dari pemerintahan suka Apa juga Menghimbau Kalau boleh jangan Jangan pakai itulah Harus pakai gerejanya Biar jelas Sebetulnya enggak usah kita pakai gereja disitu Kata gereja disitu Maksud saya Yang pasti adalah Otoritas untuk membaptis Dalam nama Bapak Anak dan Rokudus Adalah Setiap orang yang sudah menerima Baptisan itu Saya sudah terima itu Bahkan saya sudah terima Tiga kali Tidak salah Mau ribuan kali pun Tidak salah itu Itu pengajaran Misalnya saya Belajar Atau Ikut pendidikan Di wadah yang satu Di wadah yang lain Di negara yang lain Di negara yang lain Tidak salah Mereka mengutus saya lagi Tidak salah Ya Beda itu dengan Ikrar Kalau saudara Sudah-sudah ikut baptis kemarin Dan Menyatakan ikrar Kira-kira kurang serat Ya enggak apa-apalah Kalau memang kurang serat Ya Tapi kalau sudah memang Sudah yakin Waktu mengatakan ikrar itu Enggak usah lah Berulang-ulang Berulang-ulang ya Ya Memang tidak menjadi dosa Sama dengan apa yang dikatakan Jesus Christ Ya Dosa yang sudah diampuni Aku tidak mengingat-ingat itu lagi Sedangkan dia tidak mengingat Dosa saudara dan saudara Ngapain saudara ingat-ingat dosamu Dulu-dulu-dulu Kapan bertumbuh imanmu Ya kan Mundur-mundur terus Enggak pede Enggak percaya diri Jadi seperti kami ini pede Dosa apa yang Enggak saya beberkan disini Sampai saya tidur Sama binatang juga Saya katakan itu Coba Di mata Tuhan Kemunapikan Ketidakjujuran Itu dosa yang paling besar juga Selain menghujat dia Ya Kau mencari kemuliaan kekudusan Ya Maka itu dikatakan apalah Bermegallah di dalam Tuhan Kau boleh sombong Sekali lagi saya katakan Semua orang boleh sombong Tapi Katakan itu semua Tuhan yang bikin Mari kita katakan semua yuk Ikuti saya Semua orang bisa Semua orang bisa Sombong Asalkan Kesombongan itu Dianugerahkan Oleh Tuhan Jadi jangan sodara sombong Batu-batu Eh 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 Sodara sombong Karena dipenjara Sodara sombong Karena berusaha dengan polisi Sodara sombong Orang karena kemiskinan Kemiskinan sebetulnya Latar belakangnya adalah dosa Amin Berani saya katakan Kebanyakan manusia Miskin karena apa Mengandalkan Anugerah 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 Macalo-calo Mengemis Tuhan paling benci Sama orang Mengemis Tetapi Dia mau menjawab Dan memberi Setiap orang yang meminta Bidakan itu Mengemis Dan meminta Sering kita baca Di Bible Sering sodara dengar Apa yang sodara Tidak pernah lihat Apa sodara Tidak pernah dengar Apa yang tidak pernah Dalam kepalamu ini Apa yang Tidak pernah kau duga Dia sudah Memberikan Kepadamu Bahkan Lebih Daripada itu Tidak satu kali Dua kali Saya sering mengatakan Jadi asal sodara Tinggal di dalam Dia Khutbah saya Terakhir Saya mengingatkan Jika sodara Tetap dalam pokok Anggur yang menari Itu Sodara akan Dipelihara Jika sodara Berbuah Tetapi Tidak semua Ranting Dalam pokok itu Berbuah Berbuah Jika sodara Belum berbuah Mintalah Tuhan Jangan potong Aku dulu Bikin aku Berbuah Maafkan aku Karena dosa Dan pelanggaran Kulah Yang membuat Aku Ranting ini Yang tidak berbuah Ampuni saya Karena Tujuan Orang Bertuan Tujuan Orang Beragama Ingat Untuk Menghasilkan Buah Bukan Untuk mengetahui Firman Tuhan Tidak Sibolis Setan Iblis Pun tahu Firman Tuhan Bukan Sekedaran Sodara Percaya Kepada dia Sibolis Iblis Percaya Juga Pencipta Langit Dan bumi Hanya Satu Tadi Evangelis Halomuan Perde Sudah Mengatakan Yang Maha Itu Tetap Satu Maha Kuasa Kalau Dua Berantam Satu Masih Bertanding Dia Jadi Hanya Satu Pencipta Langit Dan Bumi Satu Yang Patut Kita Sembah Lebih Dari Satu Sudah Tidak Betul Itu Dan Kekijian Bagi dia Apabila Sodara Sudah Mengikrarkan Dia Adalah Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Mu Itu Amarah Yang Besar Sama Sodara Karena Sodara Memperduakan Tuhan Mu Mempertigakan Memperampatkan Dan Sebagainya Jadi Bikinlah Satu Tuhan Dan Juru Selamat Mu Pertahankan Itu Sampai Engkau Dan Sodara Mati Saya Sudah Siapkan Disini Anam Sebetulnya Disitu Ada Nats Bimbingan Atau Seperti Hadia Bagi Sodara Untuk Yang Sudah Dibaptis Saya Belum Isi Tapi Sudah Saya Siapkan Disini Terus Saya Ingat Lagi Di Surat Baptisan Itu Ada Nama Sodara Alamat Alamat Ini Sodara Tidak Kasih Kemarin Ya Dan Saya Pikir Kalau Nanti Ditulis Disini Tidak Jelas Namamu Jika Sodara Setuju Hari Kamis Saya Kembalikan Ini Sama Sodara Sudah Ada Nama Yang Cantik Ditulis Ya Kalau Tulis Tangan Nanti Bisa Salah Tulis Bisa Apa Ya Kalau Mau Setuju Kembalikan Itu Lagi Sama Saya Kasih Alamat Sodara Akan Saya Tulis Disitu Alamat Dan Nama Yang Lengkap Dan Saksi Disitu Adalah Beliau Ini Sendiri Ya Ada Dua Saksi Disitu Nanti Satu Lagi Saksi Dari Persekutuan Wanita Kristen Indonesia Yang Sering Saya Bawa Kemari Dualah Nanti Saksinya Disitu Ya Itu Sebagai Saksi Saya Tidak Katakan Mereka Yang Sudah Layak Membaptis Saya Tidak Tahu Ya Itu Hanya Saksi Ya Kalau Saya Ya Tuhan Yang Tahu Apakah Saya Berbohong Atau Benar Saya Minimal Tiga Kali Sudah Dibaptiskan Berdasarkan Ada Yang Disitu Matius 28 18 Sampai 20 Saya Sudah Terima Itu Inilah Yang Saya Lakukan Kepada Saudara Membaptis Dalam Nama Bapak Anak Dan Rokudus Tidak Harus Di gereja Secara Sempit Pengertiannya Maka Maka Itu Untuk Orang Yang Mati Orang Baru Lahir Untuk Membaptis Kita Dilayakkan Dengan Baptisan Ini Ya Jadi Ada Banyak Pertanyaan Kalian Kalian Ini Pendidikannya Berapa Lama Ini Saya Sudah Tahu Ini Mendiskreditkan Orang Orang Yang Tidak Pakai Gereja Disitu Oh Kami Empat Tahun Minimal Itu Tuhan Tidak Melihat Waktu Amin Tuhan Tidak Melihat Waktu Berapa Lama Saudara Belajar Tentang Ini Ya Mau Puluhan Tahun 50 tahun Kalau Bukan Anugerah Sama Saudara Saudara Tidak Dikasih Hidmat Ya Tadi Sudah Disinggung Hambanya Masalah Pengajaran Ya Tolong Buka Bible Ya Masalah Pengajaran Saya Akan Bicara Sedikit Yaitu Buka Disini Dalam Roma 6 Ayat 17 18 Tolong Dibacakan Amin Terima kasih.